Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain itu, banyak orang tua yang berbohong untuk membuat SKTM agar anaknya dapat diterima di sekolah. Bahkan, sejumlah 78.065 SKTM diverifikasi palsu dan dibatalkan dari PPDB Jawa Tengah. Sebenarnya, bagaimana SKTM bisa diterapkan? Hal ini, berdasarkan memenikmat nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB, bahwa SMA maupun SMK Mikri wajib melaksanakan program ramah sosial. Seperti apa itu? Sekolah wajib menerima dan membahaskan gaya pendidikan peserta didik baru yang kurang mampu. Minimal 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dan dibuktikan dengan SKTM. Lalu, bagaimana dengan PPDB tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah? Dengan berbagai polenik yang ada, hal ini ditanggapi oleh Menteri Pelidikan dan Kebudayaan bahwa SKTM banyak disalahgunaan oleh keluarga mampu. Dan ditanggapi juga oleh Gubernur Jawa Tengah bahwa SKTM tidak berlaku lagi pada PPDB tahun 2019. Lalu, bagaimana jika SKTM tidak berlaku lagi? Bagaimana bisa bersekolah? Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan untuk siswa tidak mampu. Siswa tidak mampu tetap dapat bersekolah tanpa harus membayar keseluruhan biaya pendidikan dengan melalui Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selain itu, dipertegas pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah bahwa untuk mendapatkan biasiswa dengan syarat menunjukkan bukti keikut sertaan dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu Seperti Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada saat daftar ulang. Jadi, SKTM tidak menjadi syarat PBDB Online Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019-2020 Mari sukseskan PBDB Online SMA SMK Negeri Jawa Tengah Tahun Ajaran 2019-2020 Berita-Tastung.. Bishop Paca ort Kane waktu aw lum kali ro